Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, Alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya, tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, dua sehari sebelumnya, Haji mahasiswa, nanti kita akan janji yang lain. Maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk yang harus seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Jepang, terus terpul, banyak jepang jepang jepang. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah, jangan biarkan dia duduk, kan kesian. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Pak Ustaz, bintah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bintah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bintah. Meletakkan turbah Karbala. Tanah dari Karbala, Irak, diletakkan di tempat sujud. Untuk sujudnya orang si'ah. Allahu Akbar. Itu bintah mungkarah bautilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bintah. Kata siapa itu? Ustaz Salafi dari Malang. Namanya Ustaz Abdullah Hadrami. Jangan kau separang menuduh orang bintah. Karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bintah. Ikhtilaf ulama mengatakan itu bintah. Maka kau sudah mengatakan saudaraku, Hei pelaku bintah. Hei penghuni neraka jahannam. Bintah tolala neraka. Hati-hati. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman. Pelaku bintah. Bolehkah beruduk dalam keadaan telanjang? Aftal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu bintah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana saja sahabat ini? Buat situ. Somat maulid enter. Lengkap selengkap-lengkapnya dari dalil. Pakai powerpoint. Tidak bintah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid, 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 maulid. Isi maulid itu apa? Lima. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan, bosan. Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana. Judul ujung-ujungnya dana-dana. Lagu nasibnya, ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Saya mau bertanya, Ustaz. Bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya, Ustaz, agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa, dikasih baju rompi. Baju rompi artinya, berlaku rompi geng motor. Geng motor syariah. Ditulis depannya, born to ride, ride pujanah. Terlahir untuk menengendara, mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti, karena belum ada waktu. Waktu-waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu. Bisa angka orang, pembalap rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride pujanah. Ikut bersama kami. Allah kuat-kuat. Buat gerakan-gerakan bijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda kontel. Sepeda kontel syariah. Kayungnya agak pelan. Salatu Allah. Salamu Allah. Tapi kalau yang mau tertariu, lagu-lagu yang mau tertariu. Baibar, baibar, ya Yahud. Jaisu Muhammad, sawu bayarun. Pegadaian apa terima, apa termasuk riba, Pak Ustaz? Setiap pinjaman, kalau mengambil keuntungan, riba. Pak, aku tak punya duit. Pinjam duit Bapak 10 juta. Oke, Ustaz Soman, ini duit 10 juta. Tapi, Ustaz, sawit Ustaz yang 2 hektare, selama Ustaz belum bayar di sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Setiap pinjaman, jaranaf'an mengambil keuntungan, bahwa riba. Maka dia riba. Harisan ibu-ibu yang menggadaikan harisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang. Sejuta, 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 sepuluh. Namanya di goncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Hasil menengok bu goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut harisan, ya. Berapa dapat? Sepuluh juta. Tapi bayarnya sepuluh juta, ibu cuma dapat sembilan. Mana anggotanya? Enggak ada. Itu bukan harisan. Itu BII. Pang inang-inang. Menurut ustadz, dari empat mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Usmani. Turki Usmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Iraq, Turki. Kuhanafi semua. Nomor dua, Syafi'i. Nomor tiga, Maliki. Nomor empat, Hanbali. Hanafi paling banyak. Nomor dua, Syafi'i. Nomor tiga, Maliki. Nomor empat, Hanbali. Bagaimana bentuk iman itu, Pak Ustaz? Kamazali habba, seperti satu biji. Ambatan sab'asa nabil tumbuh tujuh cabang. Wafikul disumbulatim mi'atu habba. Dalam satu cabang ada seratus. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah, balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak, balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh tujuh cabang, satu cabang seratus. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi iman itu kata dia, Kasajarotin, toibatin, pokok yang pokok. Akarnya menggunjam ke tanah. Pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang pokok. Kalau datang angin puting beliung, dia tak akan tercabut. Paling-paling patah di tengah. Tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam. Mengakar ke bawah. Pucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya. Ke bawah tak berakar. Ke atas tak berpucuk. Apa itu? Henceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. 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 Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti ditobak. Ditobak. Tobak itu diganti. Bukan kabak. Kabak suci. Kabak, 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 kabak. Ibu-ibu yang punya hutang puasa 90 hari. Loh? Kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya adinda, kau sudah kodok. Gantilah puasamu adinda, tapi kalau dapat laki fir'aun. Apa orang ini tak makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak acita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab. Aku puasa. Ini gara-gara awang. Maka mustah diganti. Cara menggantinya gimana, Pak Ustadz? Satu bulan puasa 8 hari. Sepuluh bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan, 8 hari. Niatnya niat kodok. Yang niat kodok hari Senin, dapat pahala puasa. Kodoknya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih, Pak Ustadz. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki? Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada? Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya. Alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Hah? Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudara. Apakah bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya ni. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kita sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di masjid agung. Ya? Masjid agung, Bagdad isyak. Masjid raya, masjid agung? Masjid agung. Ada tang, Bagdad isyak. Tapi kalau bisa, sholat isyaknya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dah maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak, nanti pas uzat ceramah, bubuk. Oh! Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter ni. Kesehatan? Ketulisan dokter? Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai. Karena kalau di IGD, umat sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan, ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, Ya sahib wa ta'an, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujan, ya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Manosana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain-lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya, itulah dalilnya. Pertanyaan, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, suami dengan isteri, saudara dengan saudara, iaitu yang mil-akhir nanti. Lau mala yamfa'u mahalun wala banun. Hari itu anak tak bisa menolong, harta tak bisa menolong. Lalu yang bisa menolong, siapa? Anak yang soleh. Harta yang mana? Saudara yang mana? Saudara kandung lari. Wa umihi, emak kandung lari. Wa abih, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, isteri dari suami, suami lari dari isteri. Suami sudah lari dari isteri, isteri dari suami. Wa banih, anak-anak pun lari. Maka jagalah yang baik-baik. Apa boleh menikah dengan wali hakim, sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwalian, kecuali dengan wali. Wa sahibai adlan, dan saksi yang adil. Wali pertama, ayah. Tak ada ayah, atuk. Oh atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi, terus perwalian. Saudara, dari ayah kita adik-beradik, anaknya, itu bisa. Sepupu, sewali, kalau bahasa kampung Melayu kan. Sewali. Tak juga ada, sebatang karak, habis semuanya ditelan harimau. Maka walinya, wali hakim. Hadisnya, fasultan waliun, man la waliya lahak. Wali hakim menjadi wali, bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali? Ada. Dicampakkan dia dalam kardus. Letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Ustaz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada saja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik, kulit itu tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing, itu memang bisa. Disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama. Tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ikhtiat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal. Bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa, 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta, sedekahkan ke pakir miskin. Betul? Betul. Ini kok gaya-gaya saja. Eh, cantik kulitnya. Iya, buaya ini. Siapa yang nangkap saya? Bagaimana hukumnya jika seorang anak dititipkan kepada neneknya dengan alasan ibunya yang bekerja? Apakah dosa hukumnya, Pak Ustadz? Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu emakmu tak bisa sholat duha gara-gara menjaga engkau. Dulu dia tak tak hancur gara-gara kau menangis. Sekarang dia tak pengajian gara-gara anak engkau. Nenek tak pernah mengusir cucunya. Mak, aku titip anakku ya. Iya, tapi hatinya hancur. Saya tak pernah menyuruh emak saya menjaga anak saya. Saya katakan, emak mau makan apa? Mau pakai baju apa? Mau pakai sajadah apa? Mau duit berapa? Aku akan bahagiakan engkau. Jangan sampai setelah orang tua kita mati, meninggal, baru menyesal, menangis, mencakar dinding. Saya kalau sudah nengok orang menangis penyesalan panjang pasti kena menyesal. Kalau kau sudah cukup turun, mati dia. Kau tak akan menangis. Air mata jatuh ke dalam. Ustadz, saya punya pertanyaan. Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap sang ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon sahabat macam-macam Umar mencabut pedang. Man kala inna mu'madan qad mata fa'atrim unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang Rasul. Sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul tapi meninggal dunia. Apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? siapa yang murtad meninggalkan agama ini? Allah tidak rugi oleh sedikit pun. Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati. Sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan kepada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Al-lazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad, anak yatim. Imam Shafi'i, anak yatim. Ulama-ulama kita, anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim. Karena Allah ingin memuliakanmu, kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima, falatakhar. Jangan kau hardi. Jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal, sabar dia. Setetes pun air matanya, tak ada menangis. Bapak gak sedih Pak? Bapak gak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustaz ini kalau cerita selalu gak enak aja. Oke kita balik. Sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Ibu itu gak nangis. Banyak orang heran. Ibu gak nangis. Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Sudah lama aku tunggu. Balikkan kepada Allah SWT. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah. Dia sudah suuzun kepada Allah. Pertama. Ada yang doa itu cash. And carry. Langsung. Dua. Ada doa itu ditunda Allah. Karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau. Minta pisau. Minta pisau. Belum layak. Nanti kalau aku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah gak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil. Eh sholatnya idul fitri sama idul ataha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga. Ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah. Nanti akan diberikan di syurga. Mala a'yunun ra'at. Belum pernah dilihat mata. Belum pernah didengar telinga. Belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda gak mau sholat. Gak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh si tanya. Sampian orang dungu. Kamu kok gak ke doa. Orang yang lama aja belum dikabulkan. Kenapa yang nambah yang baru loh. Doa. Orang yang gak mau berdoa itu sombong. Maka doa. Ustaz boleh gak kalau saya doa saya sebutkan orangnya. Ya boleh. Ya Allah itu ada ketua bem. Orangnya ganteng banget. Rasanya kalau punya suami seperti dia. So sweet. Boleh. Apa gak boleh. Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima. Kirimkan angin puting beliung sekali. Jangan. Gak boleh doa yang gak baik. Andai dia tidak bersudi berterima. Maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau. Tapi yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah. Istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang. Pak istri-istri bapak. Wah iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu. Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang lain. Aku tidak melihat engkau. Yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat. Dia yang kita lihat yang mengutusnya. Ada tiga orang diberi pena. Yang satu dikasih pena. Yang satu dikasih pena. Tiga orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata. Cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada gak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuman ngasih pena. Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi. Aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya. Apa yang kau tulis? Tulisannya biasa. Tapi pena ini pemberian sang raja. Nanti begitu kau berdapat. Walaupun dia biasa aja. Itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah SWT. Begitu. Nanti bapak, ibu pulang. Besok kalau ada orang menanya. Itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah SWT. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah SWT. Tapi tetap ada usaha. Usaha. Itu ada kiai. Santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz saya sudah ditolak calon mertua saya. Gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Dia enggak mau dia. Coba bawa. Tanya. Calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Air Langga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Bawa Pak Rektor. Pak, 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 Pak. Ini mohon minta mohon Bapak Besudi agak. Oke. Begitu sampai di sana. Langsung dia. Gimana Pak? Apalagi sampai Pak Rektor. Iki masih suami wafi tenan iki. Masya Allah. Langsung Masya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustaz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marah di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur, pondok pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam. Punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS. I-N-S-I-S-T. Ini yang konsen dalam masalah meng-counter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian undang mereka. Cuma mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah, serius, pakai infokus, nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Hussaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IAU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat Dr. 2. Satu dari Bonn, Pak Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Nakwib Al-Aktas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen meng-counter itu. Nanti adik-adik, it's a world Islamic view. Bagaimana memandang dengan pandangan Islam. Bagaimana program brainwash, cuci otak. Bagaimana itu semua. Dari pagi sampai makan siang zuhur, sampai sore sehari membahas tentang masalah itu. Dengan pakar-pakar. Nah insya Allah. Kedepan buat program. Buat program apakah sebulan sekali, atau dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali. Apakah tribulan, apakah catur bulan. Bulan ini, ustad ini. Bulan depan, ustad ini. Tapi kalau untuk insis tadi, harus satu paket. Nah ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Sebagai mana. Api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan ibu, bapak, kita semua termasuk Abdul Somad bersih hati dari hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Manca liat gelang ameh kawan kumat darah tinggi. SMS kecil ibu. Apalagi yang bisa merusak amal. Dua. Kalau kau syirik, persekutukan Allah. Kau duakan Allah. Dengan dukun. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Suami tak patuh. Ambil rambutnya. Ambil kukunya. Dibakar. Minta ke dukun. Masukkan ke kopi. Suami minum. Mati. Syirik. Sudahlah syirik. Jadi janda pula. Lain asrakta kalau kau syirik. Layakbatan na'amaluka. Maka semua amalmu gugur. Jangan sampai syirik. Bagaimana cara mengembalikan amal tadi? Ya'iwalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Bisa balik amal baik awak? Bisa. Tiga syaratnya. Illa man tawba. Tawbat. Wa amana. Beriman. Wa amila amalan saliha. Beramal soleh. Tawbat. Iman. Amal soleh. Ula'ika yubad dilullahu sayyiatihim. Semua dosa salah mereka dulu. Diganti Allah hasanat. Diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah salah. Tapi kemudian bertawbat. Dan kesalahan kita diganti Allah dengan kebaikan. Apa hukum bercadar Pak Ustadz? Bercadar ajaran Islam. Istri-istri Nabi bercadar. Sahabat-sahabat Nabi bercadar. Zaman Nabi perempuan yang nampak matanya. Zaman sekarang matanya tertutuik dan lain nampak. Maka kalau ada perempuan bercadar jangan ejek. Tapi ulama tak sepakat tentang cadar. Sebagian mengatakan cadar wajib. Tapi sebagian mengatakan cadar tidak wajib. Maka antara yang bercadar dengan yang tak bercadar. Jangan saling mengejek. Ibu yang tidak bercadar jangan ejek. Yang bercadar. Bantuan ninja macam mana? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar kita marah? Tapi melihat perempuan tak pakai rok kita diam. Kenapa melihat perempuan bercadar kita risih? Kenapa melihat perempuan pakai rok pendek kita diam? Berarti otak kita sungsang. Maka yang bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis cantik. Putih. Saking putihnya kalau minum kopi nampak hitam. Itu bagus pakai cadar. Kalau tidak pakai cadar. Habis bertabrakan supir-supir rangkot di jalan. Nah. Yang bercadar teruskan. Yang pakai jilbab teruskan. Yang bercadar dengan yang tak bercadar. Jangan kelai. Karena kalau yang bercadar dengan yang tak bercadar berkelai. Yang ketawa. Yang tak pakai baju. Mohon maaf. Cakap saya tak sopan. Nenek mama alim ulama. Jadi pandai. Apa hukum bercadar anak SD umur 9 tahun? Allah bisa karena membiasakan diri. 9 tahun sebagian sudah haid menstruasi. Perempuan yang sampai menstruasi. Maka dia menutup aurat. Tapi anak umur 5 tahun dibiasakan bercadar. Jilbab. Anak keti awak pakai jilbab. Belum sampai 9 tahun. Dari kecil terlonjak. Lonjak. Sudah besar terbawa. Bawa. Sudah tua terubah. Tidak. Maka dibiasakan dari kecil. Kalau sudah tua. Bambu bisa dibentuk. Ketika masih rebung. Rebung. Masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah menjadi bambu kuning. Dua kemungkinan. Kalau tidak. Tidak ingin patah kepalu awak. Wakna pacah. Sebab itu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleha. Pak Ustaz. Bagaimana cara husnul zon. Terhadap takdir Allah. Terkadang yang namanya manusia ini. Asa'an takerahu syai'a. Boleh jadi kau benci pada sesuatu. Wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Kau benci. Di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paski beraka. Sudah hampir mau. Tiba-tiba batal. Sakit hati. Benci. Kenapa nasib begini. Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres. Diuruskan ke Jakarta. Hah? Terbang ke Jakarta. Takdir. Rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur. Tidur. Jam 8 tarik selimut. Kau tak pergi kerja. Rencana Allah jauh lebih indah. Usaha. Doa. Doa. Tawakal. Niat baik. Cakap baik. Buat baik. Datang baik. Berarti dari Allah. Datang tak baik. Sabar. Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka. Kita hanya berusaha. Al insanu berdabbir. Wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah su'uzon pada Allah SWT. Kalau sudah terjadi. Tak sesuai dengan keinginan. Qaddar Allah. Kalau sudah terjadi. Tak sesuai dengan kehendak. Apa yang keluar dari mulut kita? Qad? Qaddar Allah. Ucapkan. Qaddar Allah. Sudah takdir Allah. Qaddar Allah. Karena kalau bekalau-kalau. Dibeli tanah. Dua hektar. Ditanam sawit. Ditunggu pupuk. Memupuk. Membersihkan dua tahun. Begitu panen. Datang orang lain ngambil. Ini sawit saya. Ini tanahnya. Ini surat dari BPN. Apa tak gila? Tiap malam tiap pagi. Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa nanam sawit? Qaddar Allah. Sudah selesai. Game is over. Lata'ajas. Jangan lemah. Karena sekali kau berkata kalau. Akan disusul. Kalau, 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 kalau. Itulah orang kena insomnia. Tak tidur-tidur malam. Kudik-kudik, kudik-kudik. Pergi ke psikiater. Pak psikiater. Ya. Aku sudah tak tidur. Berapa lama? Sudah dua malam tak tidur. Kata psikiater. Aku dua bulan tak tidur. Parah pula aku nanti kau lagi. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Oleh sebab itu, kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama sudah dilaksanakan tiga. Ikhtiar. Usaha. Doa. Tawakkal. Fa'idha azam tak? Kalau kau sudah azam. Fatawakkal alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka pada orang yang bertawakkal. Semua buah-buahan yang ada di Medan, di Berastagi, di Prantoprapat. Semua buah-buahan yang ada di dunia ini. Itu sudah tertulis di buah itu. Abdul Somad. Semua ikan-ikan yang ada di Belawan, yang ada di Medan, yang ada di Pancurbatu. Sudah tertulis di ikan itu. Abdul Somad. Tidak akan mungkin ikan itu dimakan orang lain. Ikan mahal. Ikan hebat. Sudah tertulis. Tak akan mungkin makan. Abdul Somad tak sanggup membeli ikan itu. Karena sekilunya sampai 200 ribu. Mana kita sanggup? Soalnya 200 ribu. Ikan mahal. Itu kalau dimakan tamu, menetes air mata kita. Paking mahal. Tapi karena sudah tertulis punya Abdul Somad. Kalau rezeki tak akan kemana. Dituliskan Allah SWT. Siapa membelikan itu? Bini gubernur. Belanja pagi-pagi. Orang kaya belanja kan nunjuknya pakai kelingkingan. Berapa? Berapa? Nah, ini masak. Selesai ini masak. Tentu makan pakai meja yang bisa berputar tuh. Kalau bukumpur lah di situ. Kapolda. Dan rem. Gubernur. Siapa yang ustad? Siapa yang makan duluan? Ustad lah. Mana mungkin orang itu makan duluan? Masih kata, silahkan ustad. Saya nanti awal lah duluan gitu. Udah ada nama di situ. Abdul Somad. Tapi cerita ini jangan membuat kita pasif tak bekerja. Ya, gara-gara ini besok bapak tak ada yang masuk kantor. Bangun nih bang, bang, bang. Kerja. Udah tuh tulis nama aku di ikan. Ibu jangan marah. Kalau ada laki besok begitu, ibu diam aja. Pas jam sembilan dia bangun dibukanya. Mana sarapan kita? Udah tuh tulis nama. Bagus itu bangun. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hei, laki-laki. Kalian punya kewajiban lima. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mal-mal itu. Ada yang kuya, ada yang tak berjahit. Ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok? Tengok, tak sengaja. Saya tak ada di sini yang nengok. Tapi pas nengok-nengok, lip nampak sikit. Pertama kasih dia makan. Yang kedua kasih dia pakaian. Ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak. Sesuai dengan kemampuan. Yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia. Kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian. Sanjungan. Perempuan suka disanyung, sanjung. Macam mana abang tengok baju yang ku beli kemarin abang? Uuuuh. Belum pernah abang menengok baju macam itu. Kadal berserat-serat simpang limun. Kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali. Enam. Ayah. Atuk. Abang. Adik. Pakcik. Abang ayah. Adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan lima kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan nam-namnya salah satu. Jangan nam-namnya pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah. Abang. Adik. Pakcik. Aku sebagai wali. Sini kau sih. Kalau kebetulan bapak tentara, polisinya cabut pistol, letakkan situ. Lepak. Macam-macam. Aku tembak kepala. Kenapa kau kasih dia makan? Kenapa kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah? Diam. Tak dikasih belanja? Diam. Muka biru ditumbuk merah? Diam. Kenapa kau tak melawan? Sorga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya. Yang mempertanyakan. Nah. Jadi kalau mengerti. Betul kata Nabi. Para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman. Iza ja'akum mantar dauna dinahu. Kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucu. Pandanglah dua. Din. Agamanya baik. Wahulu kau. Akhlaknya baik. Baik agamanya. Baik akhlaknya. Nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Kalau datang naik Mercedes Benz. Ah inilah dia. Lupanya rental. Ustaz apa pahala sholat dua hari raya? Sholat idul fitri, idul ahad tak perlu dibalas. Sholat idul fitri, idul ahad tidak perlu. Disebutkan dalil-dalilnya. Tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah. La'atau huma abu'an. Mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak sama sholat subuh. Raka'at al-fajri khairun binat dunia wa mafiha. Dua raka'at sholat subuh, kobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat kobliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Ada pun sholat idul fitri, idul adha. Maka Nabi memerintahkan perempuan. Maaf, 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 maaf. Cakap yang sedang haid. Perempuan yang haid tetap datang keluar rumah. Bukan untuk sholat. Tapi mendengarkan khut. Sholatnya biasa aja. Mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id. Begitu khotib naik ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kok beli di mana? Ini suka ramai apa di olimpia? Ustaz, kalau sudah uduk terus makan. Uduknya batal apa tidak? Anak pula makan batalkan uduk. Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan uduk. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ulang sekali lagi. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bahasa Indonesia. Sheikh Sulaiman Rashid, orang Lampung. Tamat dari Al-Azhar, Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat Al-Azhar, Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung. Yain Lampung. Fikih Islam Sulaiman, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makroh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini Fikih yang Sulaiman, murah. Harganya Rp40.000. Kalau naik, saya tak tanggung jawab. Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji. Pulang dari sini, kau ambil kain selendang. Kau gendong ibumu. Dari Jakarta, jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah, kau tawaf. Tujuh putaran naik ke bukit sofa, pergi ke maruah. Tujuh putaran tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang. Senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi. Saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua. Karena setelah Allah, langsung orang tua. Wa qadarabbuka an la ta'budu illa iyaah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia, senangkan. Tapi saat tidak beruntung. Saat sangat sayang pada ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal dunia. Saat datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Umi matat. Makku, ibuku, ummi. Sudah meninggal dunia. Afa. Atas saddaku anha. Kalau saya bersedekah, Pahalanya sampai tidak ke almarhumah. Kata Nabi SAW. Sedekahlah wahai saat. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi SAW. Memberi air minum. Izan ahfiruha. Saat itu juga. Saat ngobrol dengan Nabi itu. Langsung saat pergi. Menggali sumur. Wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup. Besok hari libur. Awakkan makanan kesukaannya. Belikan pakaian yang paling indah. Tunjukkan. Kertas. Mama. Sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP. 5%. Doakan supaya rezeki kami halal. Berkah. Saya sudah banyak berjalan. Jauh berjalan. Banyak dilihat. Lama hidup. Banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu. Saya lihat. Saya perhatikan. Rupanya di ruang kamarnya. Ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan. Bercerita tentang ibunya. Rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu. Berawal dari doa ibu. Ayah juga. Luar biasa. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya. Ayu nas. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku. Ummuka. Setelah itu. Abuka. Bapakmu. Oleh sebab itu maka. Kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji. Allah akan ganti. Berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke Tanah Suci. Maka al-mukarramah. InsyaAllah. Apa yang dimaksud punuk unta. Sebuah hadis. Yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain. Substansi maknanya adalah. Saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. Janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing. Dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. Satu. Dua. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyat. Tiga. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari tiga sampel contoh ini. Ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan. Lebih dari normal. Abnormal. Supaya diperhatikan orang. Ada pun sekedar mengikat rambut. Kebetulan rambut dia panjang. Maka diikatnya. Pakai karet gula. Ikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab. Agak menonjol sedikit. Ya gak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas. Supaya ketika dia lewat semua. Wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya. Tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang, perempuan, tidak seperti punuk unta, tapi noraknya lebih daripada punuk unta. Fahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliah, tidak lagi. Tentang pun unta, tidak. Dia selamat dari tiga kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Nah kok hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu. Karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada kau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud. Raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir. Bukan dengan yang semuh. Bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wuduk. Masya Allah. Emang saya tayamum. Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka. Karena Allah menanamkan suka itu. Bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat, kita akan lelah capek sendiri. Normal saja apa adanya. Saya baru mu'alab tiga bulan. Alhamdulillah. Antum saudara saya dalam la ilaha illallah. Saudara kandung pun, orang tua kandung pun, belum tentu bisa menolong. Tapi saudara saya, bisa menolong. Sekarang gak tinggal dengan orang tua, karena pastinya gak setuju. Di rumah, sholat gak bisa. Ngaji, gak bisa. Tinggal di luar, ngekos. Apakah ini bisa dibilang durhaka, Pak Ustaz? Supaya bisa ngaji, sholat, dan lain-lain, saya harus tinggal di luar. Pertanyaan ini, sepertinya, sedang mengajarkan Abdul Somad, dan kita semua, betapa kita selama ini, tak mensyukuri nikmat. Bisa ngaji, bisa sholat, tapi gak ngaji, dan gak sholat. Harus ngekos, hanya untuk, ngaji, dan sholat. Ada yang banyak, yang kita sangka tak nimat, padahal kita sudah dapat nikmat. Sangat besar. Baik, saya jawab. وَإِنْ جَهَدَا كَعَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Kalo orang tuamu itu, memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, فَلَا تُتِئْهُمَا Jangan kau patuh pada mereka berdua, ini dalil, engkau boleh ngekos saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa, maka kata Allah, فَلَا تُتِئْهُمَا Jangan kau patuh dengan dia, tapi ayat itu belum cut, belum potong, baca ujungnya. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً Tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka, kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah, tapi saya tetap silaturahim. engkau tinggalkan karena niatmu, supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, Papa, apa kabar? Sudah makan pagi, sehat. Oh dia balas, cimaki, sumpah serapah. Anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti, tiap pagi, tiap hari, doakan dia. Tapi untuk mempertahankan, supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qulbul mu'min baina asabi'in rahman, hati manusia ini di jari jemari Allah, di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a kalau dia mau, dia buat begini, kalau dia mau, dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah, karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena status-mu, khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Pernah bapak, ibu, kawan-kawan melihat onta warna merah? Onta itu kuning, hitam yang jarang-jarang mandi. Karena ada onta merah. Onta merah, onta yang bunuhnya kemerahan, seperti brown, seperti itu, Mahogani adalah onta termahal yang unik. Orang yang tak dapat, dia dapat. Boleh jadi, Ustaz Somad yang cerawah, tak dapat itu. Karena Ustaz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Orang yang sudah ngaji. Setelah yang sudah hijrah, sudah ngaji, kumpul, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warah. Sementara ada yang dia bukan Ustaz, tapi dengan merangkul, sering ngajak, ngaji, akhirnya dapat hidayah. Maka jangan pernah berhenti, tetap ngekos, tetap sampai Allah bukakan pintu hati hidayahnya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alam. Ini masih ada satu lagi. Ini masih ada, Ustaz. Tapi, menyambung yang dijelaskan sebarusan, ada pertanyaan dari Oki Agustina, bagaimana, apakah mendoakan ibu yang sudah meninggal, tapi beda agama, dibolahkan atau tidak. Nanti doanya katanya gak sampai. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azhar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja. Karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azhar, nama bapaknya Azhar, hai ayahku Azhar, sembahlah Allah, Apa kata Azhar? La illam tantahi kalau kau tidak berhenti menceramahi aku. La arjumannaka akanku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliyah. Tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Saastaghfirulaka Rabbi Aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji. Janji adalah hutang. Falamma tabayyanalahu annahu aduhulillah Setelah jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'aminhu dia melepaskan diri. Artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup, boleh didoakan. Dalilnya, Nabi mendoakan Allahumma diqawmi fa'innakum la ya'lamun berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, ku serahkan hambamu ini kepada engkau, Ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. inna ma'amruhu iza'arada syai'an ayakulalah hukun faya'kun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Pakai bahasa Indonesia, Ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.